Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Puan-puan, saudara-saudara yang amat dihormati sekalian Terdapat satu maklumat yang saya dapat hari ini Ulasan yang saya lihat di media sosial Ini adalah berkaitan dengan status Perdana Menteri Ataupun status Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Amar Ibrahim Kerajaan PHBN Puan-puan, dalam ulasan ini menyebut nama bekas Perdana Menteri Najib Razak Yang kini berada di Penjara Kajang Terdapat tiga pilihan yang dinyatakan di sini Setelah keputusan pilihan raya negeri yang sudah berlah buktirainya Akhirnya keputusan tiga sama itu dilihat Kerusi yang dimenangi melebihi kepada PAS PN Akhirnya ini satu ulasan yang menyebut tiga pilihan Perdana Menteri Satu artikel dari Malaysia kini Pilihan Anwar Tolak Amno Bebaskan Najib Bincang dengan Muhyiddin Wow! Ada tiga pilihan Datuk Seri Amar Ibrahim Yang pertama yaitu tolak Amno Yang kedua Bebaskan Najib Dan yang ketiga Bincang dengan Muhyiddin Keputusan 6 PRN adalah peringatan tegas Bahwa pakatan PHBN sedang bergelut untuk menawan hati Dan minda pengundi Melayu Islam Berdasarkan keputusan itu KJ Kairin Chamaluddin Merumuskan dilema yang dihadapi Perdana Menteri Dan pilihan yang ada dibuatnya Menurut bekas Ketua Pemuda Amno Pengurusi PH berdepan dilema berkembang Ideologi dan politik Dilema pertama ialah ideologi Adakah dia akan terus berpegang Kepada landasan progresif dan reformisnya Atau akan terus menolak PN Dengan memperkenalkan Dasar yang lebih konservatif Akar Umbi yang menyokongnya telah bertindak Melalui keputusan pilihan raya Dengan menggesa Anwar untuk berhenti Memihak kepada hak Melayu Dan menumpukan perhatian Kepada Mengembangkan ekonomi Memperkenalkan reformasi Dan memperjuangkan kepelbagaian budaya Mengenai dilema politik Kairi berkata Amno yang diharapkan Anwar Telah Yang diharapkan Anwar untuk melawan PN Di kawasan Melayu Telah gagal Dengan hanya memenangi 19 daripada 108 kerusi yang ditandingi Jika Amno gagal melakukan Pembaharuan dengan antara lain Memecat presidennya yang amat tidak popular Anwar berdepan dengan keputusan Strategik yang penting Dia boleh kekal dengan laluan Semasa dan menuju Ke PRU akan datang Dengan bekerjasama dengan Amno Dan dia juga boleh Mempertimbangkan Untuk mengesyorkan Pengampunan di Raja Untuk bekas Perdana Menteri Najib Razak Yang masih mempunyai sokongan yang besar Dalam parti Tambahnya Karim berkata Anwar boleh meneroka Untuk menamatkan perkongsian strategiknya Dengan Amno dan menggunakan pilihan lain Dia boleh lawan untuk mendapatkan Undi Melayu Dengan meningkatkan daya tarikan PKR Terhadap segmen demografi Atau lebih banyak bergantung Kepada rakan gabungannya Amanah yang meraih kemenangan mengejut Di satu kerusi di Kelantan Pilihan terakhir ialah menghubungi Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Yang merupakan parti penting Dalam PN Walaupun pilihan ini Mungkin tidak dapat diterima Perkara lebih pelik pernah berlaku Dalam politik Malaysia sebelum ini Yang terbaru adalah Gandingan PH dengan Amno Dilema ini pasti membebankan Perdana Menteri Malaysia Dan kerajaannya dalam beberapa tahun akan datang Jadi sedara-sedara itu adalah Kenyataan ataupun ulasan saya rasa Dari Khairi Jamaluddin Pilihan Anwar Tolak Amno Ataupun bebaskan Najib Ataupun bincang dengan Muhyiddin Menurut Anda saudara-saudara Apa komen Anda? Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Tontonan dan perempuan Yang amat dihormati sekalian Setelah beberapa hari Selepas pilihan raya negeri Ada parti yang kecewa kalah Ada parti yang menang besar Walaupun kita tahu Keputusan adalah tiga sama Dan kerusi memihak kepada PAS PN Lebih banyak berbanding PHPN Akhirnya persoalan-persoalan yang timbul Hari demi hari Bahkan Baru saja sehari Selesainya PRN Berlabuh tirai PRN Baru sehari Sudah ada spekulasi dibuat Amno patut keluar kerajaan Zahid Hamidi patut letak jawatan Bahkan ada kepimpinan Amno sendiri pun Menyatakan Amno tidak sepatutnya keluar Kerajaan perpaduan Terus kekal Tapi bagaimana pula Dengan masa depan Kerajaan PHPN Segilanya perkara ini berlanjutan Bercakap tentang Peletakan jawatan Tonton dan berman Dalam satu artikel Ketua Pemuda Amno Telah membuat Satu pengakuan Yang pasti mengejutkan ramai Berkaitan dengan Peletakan jawatan Satu artikel dari BHRM.com Ataupun BH Online Saya sedia letak jawatan Jika Kekalahan PRN Sebab saya ketua Pemuda Amno Ketua Pemuda Amno Dr. Muhammad Akmal Saleh Sedia meletak jawatan Jika kekalahan Teruk parti itu Pada PRN Sabtu lalu Disebabkan oleh Kedudukannya Sebagai ketua Saya parti Menjelaskan perkara itu Di hadapan Kira-kira Satu ribu Satu ratus Kepimpinan Pemuda Amno Dari Satu ratus Sembilan puluh Satu bahagian Beliau berkata Tindakan itu Akan dilakukannya Jika Majority Suara Daripada sayap itu Menyatakan Pendirian Sedemikian Pemuda Amno Mesti berkata Benar Walaupun Pahit Jika Majority Yang ada Membuat Keputusan Bahawa Amno ini Tidak diterima Oleh rakyat Kerana Ketua Pemudanya Berada Di situ Jika Itulah Keputusan Majority Saya sedia letak Jawatan Ketua Pemuda Apa yang Lebih penting Adalah Survival Party Ini bukan Soal saya Mohd Hayri Naib Ketua Pemuda Amno Mohd Hayri Tetapi ini Soal Parti kita Katanya Pada Majlis Postmortem PRN Pemuda Amno Dimana Salah kita Di sini Hari ini Turut hadir Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Qadir Sesi Postmortem Yang bermula Sejurus Selepas Ucapan Mohd Akmal Diadakan Secara Tertutup Tanpa Liputan Media Dengan Satu Resolusi Dijangka Akan Dikemuka Sayap Itu Kepada Pucuk Pimpinan Amno Dalam Masa Terdekat BN Khususnya Amno Mengalami Kekalahan Teruk Pada PRN Selepas Hanya Memenang 19 Kerusi DUN Daripada 108 DUN Yang Ditandingi Parti Itu Nah Sedara-sedara Akhirnya Ketua Pemuda Amno Menyatakan Kesediaan Untuk Meletakkan Jawatan Nah Disini Sedara-sedara Kita dapat Bezakan Adakah Segiranya Seperti Yang Pernah Berlaku Dulu PRN Johor Dan Melaka Yang Menyebut Nama Muhyiddin Kita Juga Tahu Muhyiddin Yassin Setelah Kekalahan BN Dan Juga PH Pada PRN Kali ini Dimana Dimenangi Kerusi yang Banyak Dimenangi Adalah Pas PN Muhyiddin Telah Menggesa Anwar Dan Zahid Untuk Meletakkan Jawatan Lalu Muhyiddin Yassin Sendiri Menerima Satu Respon Pandangan Dari Kepimpinan Parti Kerajaan Dimana Adakah Muhyiddin Yassin Meletakkan Jawatan Selepas PN Kalah Di Johor Nah Jadi Kita melihat Pula Dari sudut Ketua Pemuda UMNO Beliau berkata Saya sedia Letak Jawatan Jika Kekalahan PRN Sebab Saya Ketua Pemuda UMNO Saudara-saudara Menurut Anda Apa Komen Anda Terus Kami Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya